Hai semua kembali lagi di channel aku The Real Talk bagi kalian yang baru di channel aku Hai nama aku Jocelyne dan tunggu dulu sebelum aku mulai kalian nyadar nggak ada yang berbeda di video aku kali ini apa yang beda? pause dulu komen di bawah apa yang beda dari video ini aku baru aja menggantikan kameraku ke kamera yang baru dengan lensa yang baru karena dari kemarin banyak banget yang komplain bilang video aku tuh suka ngeblur dan kurang tajam semoga dengan lensa baru dan kamera baru ini kualitas video aku lebih bisa kalian nikmati di episode kali ini aku akan sharing tips makeup dan yang pastinya makeup ini adalah makeup transfer proof yang tidak bisa transfer ke maskernya kita karena protokol kesehatan harus tetap kita jalani walaupun sebagian dari kita sudah mendapatkan vaksin dan sebagian dari kita sudah mulai beraktifitas kembali di luar kita tetap harus bisa menjaga protokol kesehatan agar kita sama-sama memutuskan rantai penyebaran virus covid-19 ini di konten kali ini semua makeup yang aku gunakan adalah local brand makeup makeup lokal yang affordable banget bisa kalian dapatkan di toko-toko e-commerce kesukaan kalian aku akan juga share semua link-linknya di bawah ini jadi bagi kalian penasaran jangan kemana-mana please stay tuned and keep on watching oke yang pertama aku akan ngejepit rambut aku dulu biar nanti pas udah selesai makeup langsung rambutnya di cetar ini namanya teknik di jedai jepit badai terus ini bare face aku aku belum pakai apa-apa aku cuman baru pakai moisturizer dan sunscreen tadi aku pakai sunscreennya rose all day itu juga salah satu local brand favorit aku dan mereka recently baru aja keluarin sunscreen yang menurut aku tuh bagus banget jangan pernah kalian lewatkan sunscreen terutama kalau kita beraktifitas di luar bahkan kalau kalian dan aktivitas di rumah pun itu salah satu produk paling penting agar muka kita tuh selalu terlindungi dari sinar matahari nah yang paling pertama setelah moisturizer dan sunscreen aku akan pakai framing water dari studio tropic ini juga local brand dan ini adalah step paling pertama agar makeup kita itu bisa tahan sehari yang kalian bisa beli di Tokopedia di Shopee atau nanti aku juga bisa taruh linknya di bawah sini harganya juga affordable kita akan semprot seluruh bagian wajah sampai basah banget terus kalian harus tunggu sampai kering oke sekarang karena sudah kering di muka aku kita langsung aja pakai foundation nah foundation yang ini namanya emina bear with me mineral mild foundation dan ini juga local brand yang affordable banget ini adalah water-based foundation kenapa aku pilih water-based foundation karena dia itu natural finish ke muka dia mengikuti tekstur muka kita dan dia ini matte finish bisa bertahan hingga 8 jam kalian bisa denger gak sih ini water-based ini foundationnya watery banget gitu jangan lupa kalian kocok dulu aku by the way ini pakai shade natural aku akan langsung share linknya di description box di bawah ini kalian bisa liat gak sih teksturnya tuh kayak watery banget bisa liat gak aku akan pakai beauty blender ini beauty blender juga local brand liat deh gede banget gak sih dan harganya juga murah banget kayaknya cuman untuk berapa gitu 60 ribu langsung aja kalian tap 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 ke muka kalian bawah ini no play play bagus banget oke setelah foundationnya semuanya rata di muka aku aku akan move on ke concealer aku akan pakai concealer-nya eska flawless liquid concealer ini concealer juga bagus banget I think like it's very high coverage of a concealer dan aku suka banget aku baru pertama kali tuh bisa sesuka ini sama sebuah concealer yang brandnya lokal tapi honestly eska tuh gak pernah fail sih eska never fail dan applicatornya juga bagus banget aku akan langsung taro di under eyes aku karena under eyes aku itu sangat-sangat terlihat capek lalu kita akan balik lagi ngeblend everything hingga rata hingga cantik hingga flawless dan kelihatan seperti natural I just need to make sure that everything is blended very very nicely terus kalo kalian perhatiin aku agak gendutan kan jadinya kan ada garis nah ini aku akan pakai concealer juga biar nggak kelihatan kalau aku tuh lagi gain weight langsung berubah nggak sih? next foundation dan concealer udah selesai kita akan langsung aja pakai bedak tabur disini aku pakai Pons BB magic powder ini adalah powder magic dan harganya kalau nggak salah cuma 20 ribuan dan bisa dibeli di Indomaret ini bener-bener bikin makeup kita tuh stay seharian bedak ini dan kita bedakin semua seluruh wajah kita oke sudah selesai taro bedaknya ini adalah step paling penting oke dicatat ya ini step terpenting dari segala galanya begitu kalian sudah selesai pakai bedak tabur udah keluarin lagi priming water yang tadi by Studio Tropic dan kalian harus basahi lagi muka kalian sampai basah lagi kayak yang pertama dan kalian juga nggak boleh takut kuncinya adalah kalian semprotnya agak jauhan biar makeupnya tuh nggak hancur udah sampai basah banget lalu kalian tunggu lagi sampai dia kering sendiri oke dia udah kering lalu ini adalah step yang nggak bisa kalian lewati juga yaitu memakai bedak padur dan aku pakai Flawless Caramel Foundation by Esca Cosmetics juga dan ini aku juga suka banget tapi aku salah beli shade karena katanya kayak pas aku lagi mau pilih katanya muka aku tuh sekarang udah lebih gelap karena aku sering tanning dikena matahari gitu jadinya aku salah beli shade harusnya aku beli satu shade yang lebih terang daripada ini karamel tapi ini beneran bagus banget aku akan langsung pakai aja di muka aku lihat deh ketebelan kan warnanya iya kan tuh karena ini warnanya lebih hitam jadi aku harus lebih hati-hati lagi jangan sampai ini warnanya berbeda setelah pakai bedak tabur kalian langsung bisa lanjutin lagi aku akan lanjutin sampai selesai setelah pakai bedak aku akan langsung aja pakai blush on ini Aurel Cosmetics Aurel Loli blush on ini aku beli udah lama banget baru akan aku cobain sekarang ini shade-nya kayak warna ungu-ungu gitu warnanya natural sih ya mengikuti warna kulit kayaknya ya nggak sih by the way karena aku lagi pakai Aurel Loli Cosmetics aku mau mengucapkan selamat atas pernikahannya untuk Aurel dan Atta Halilintar semoga kalian bisa menjadi suami istri yang sakinah mawada waroh mas oke udah pakai bedak dan blush on lalu next stepnya adalah aku akan semprot setting spray yang disini aku pakai Studio Tropic Dream Setter Glowy agar semua makeup yang tadi kita pakai itu akan nge-set di mukanya kita langsung aja move on ke eyeshadow nah disini aku pakai Express It LT Pro makeup palette aku akan pakai yang warna orange di seluruh bagian mata jangan lupa untuk pakai juga di bawah matanya kalian biar rata gitu loh tuh aku akan pakai yang warna pakai warna ulala terus aku akan pakai di ujung-ujungnya aja sampai ke tengah mata biar matanya tuh krisnya terlihat hidup dan jangan lupa juga di bawah mata lalu aku akan pakai yang this dark brown color and I'm just gonna line my eyes with this color jadi aku nggak akan pakai eyeliner aku juga akan pakai sedikit di ujung mata bawah oke begitu udah selesai aku akan pakai glitter ini yang Madam G kalau kalian waktu itu udah pernah nonton video aku ini highlighter-nya Madam G highlighter-nya Giselle lalu aku akan pakai di mata aku tapi dari tengah ke depan aja aku akan pakai di sini sampai ke depan dan jangan lupa untuk pakai di bawah mata kalian juga dan jangan lupa untuk pakai di bawah mata kalian juga dari Dear Me Beauty karena aku udah disulam jadi aku tuh tinggal fill in aja sih sebenarnya oke sudah selesai terakhir aku akan pakai milky jelly lip tint dari second date punyanya si apa tuh? Titan Taira I really love her I don't know her in person tapi I love her because I think she's one of the most realest influencer yang kayak nggak pernah malu-malu gitu nah kalau kalian tahu aku tuh biasanya nggak suka banget pakai sesuatu yang matte aku tuh selalu pakai lip gloss finish tapi karena ini dibalik masker kalau aku pakai lip gloss dia akan banyak menempel-menempel terutama masker yang nempel gini tuh akan kayak langsung mess up the whole look jadi aku akan go with this aja udah selesai seperti ini dan kita akan langsung buktikan apakah dia transfer ke masker atau nggak lalu kita akan langsung pakai masker ini maskernya Evo dan aku sengaja pilih warna putih agar kalian tuh semuanya bisa lihat apakah masker ini tuh bisa transfer atau nggak nah ini aku udah pakai masker kita akan langsung sama-sama lihat dan hasilnya transfer proof yeay nanti aku akan balik lagi setelah beberapa jam aku kebetulan lagi mau keluar rumah dan aku nggak akan cepat masker sama sekali selama aku keluar nanti aku pulang dari situ aku akan langsung nunjukin ke kalian hasilnya setelah beberapa jam pemakaian ke masker ini oke guys aku baru aja nyampe rumah dan aku tadi kebetulan seharian aktivitas di luar rumah sekitar 5-6 jam dan aku belum copot masker sama sekali karena aku tadi posisinya rame banget dan aku takut banget untuk copot masker sekalian aja aku pikir mau tes ketahanan makeupnya dan apakah benar makeupnya nggak transfer selama 5-6 jam langsung aja kita cek sekarang the moment of truth oke guys jadi ya nempel-nempel sedikit sih tapi i think it's not really a major thing cuman segini doang nempelnya dan overall kayaknya makeup aku juga masih oke jadi mungkin kalian bisa langsung coba tips makeup tadi untuk makeup sehari-hari kalian nah bagi kalian yang sudah mulai beraktifitas normal lagi tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker setiap harinya saat kita berada di luar rumah semoga sharing-sharing tadi dan tips-tips tadi bisa membantu kalian untuk tetap tampil prima dan makeup kalian harus tetap on point jadi saat kalian di luar kalian tetap cantik thank you so much for watching guys oke sekian dari aku kalo kalian suka dengan video aku jangan lupa di like, share, comment dan jangan lupa juga untuk di subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu terupdate saat aku upload video baru setiap minggunya this is Jocelyn signing out bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax